Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menanggapi putusan sementara Mahkamah Internasional atau ICJ soal kasus genosida yang dituduhkan Afrika Selatan terhadap negaranya. Netanyahu menegaskan komitmen suci untuk terus membela negara dan rakyatnya. Hal itu disampaikan dalam pidatonya yang disiarkan di televisi. Ia menyampaikan pidato tersebut usai ICJ memerintahkan Israel mengambil semua tindakan sesuai kekuatannya untuk mencegah genosida di Gaza pada Jumat 26 Januari 2024. Diketahui serangan Israel di jalur Gaza telah menelan lebih dari 26.000 korban jiwa dan memporak perandakan wilayah itu. Netanyahu menyebut negaranya punya hak yang melekat untuk membela diri. Ia menilai menolak hak dasar Israel adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum. Netanyahu juga menyebut tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah tidak benar dan keterlaluan. Ia pun menyatakan akan terus membela diri untuk melawan Hamas. Netanyahu mengeklaim perang yang pecah sejak 7 Oktober 2023 adalah upaya negaranya untuk melawan Hamas bukan untuk melawan warga sipil Palestina. Ia juga mengeklaim akan terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan melindungi warga sipil meski Hamas memanfaatkan warga sipil sebagai tameng manusia. Ia menegaskan akan terus melakukan upaya yang diperlukan untuk membela negara dan rakyatnya. Terima kasih telah menonton!